Halo guys, di video kali ini saya akan mencoba firmware yang baru saya download kemarin, yaitu firmware Spidey, ya betul, firmwarenya bernama Spidey, dan untuk saya pakai flashing yaitu untuk STB saya, yang versi B860H yang versi 1. Kalian bisa juga pakai versi 2, dan ini untuk versi 1 dan versi 2 ya, kalau kalian punya versi 5, kalian jangan coba pakai nanti, takutnya rusak STB-nya. Dan ya, sebelum kita lanjut ke video intinya, buat kalian yang baru bergabung ke channel ini, silahkan klik subscribe dan jangan lupa nyalakan notifikasinya, agar kalian tidak ketinggalan video terbaru dari channel ini. Langsung saja kita ke video intinya. Nah, oke, dan ya, ini sekarang kita sudah beralih ke tampilan laptop atau komputer, dan bahan-bahannya yang harus kalian siapkan seperti biasa yaitu firmware Spidey-nya tersendiri, dan juga kalau kalian butuh driver, saya akan sediakan deskripsi, dan alat untuk flashing-nya yaitu USB burning tool, nanti saya sediakan semuanya di deskripsi video ini. Dan langsung saja kita proses untuk ekstrak file-nya, ini file-nya sangat besar ya, file download-nya besar untuk firmware ini, yaitu 2,6GB. Oke, kita akan, saya akan, saya akan, saya akan, saya akan, saya akan, saya akan bercepat proses untuk ekstrak-nya ini. Sudah selesai proses ekstrak-nya, langsung saja kita buka, ini dia. Ini dia, eh, sorry, yang di awal tadi saya bilang, flashing-nya menggunakan USB burning tool, sorry, padahal tidak ya, saya tidak cek dulu. Ini padahal tidak, ini pakai flashing metode seperti ini, saya tidak tahu ini metode apa, kalau kalian yang tahu, kalian selalu menikmati di bawah, ini flashing menggunakan metode apa. Nah, oke, eh, sebelum itu, kalian buka, oh iya betul guys, USB burning tool ini penting juga. Oke, kita buka, ya, ini untuk lihat apakah ini device kita sudah connect apa belum. Oke, ya, langsung saja kita, eh, sekan, sekan dan tahan tombol power dan langsung kalian colokkan USB mail-nya ke USB 2 pada HTB. Sampai connect. Oke. Kalau lama seperti ini, kalian cabut lagi, oke, kalian cabut, kalian ulangi lagi, tekan dan tahan tombol power, lalu colokkan. Oke, sudah connect sukses, kalian minimize, lalu kalian klik kanan pada flash DTE-nya, lalu run as administrator, oke, sudah, lalu double click. Oke, sudah, lalu 있습니다, ada file satu. Tapi, tidak apa-apa, dia berjalan. Dan, ini pasti memakan waktu sangat lama. Jadi, saya akan skip video ini sampai, hingga proses flash-nya selesai. nah oke ini baru saja selesai dan kalau sudah selesai itu maka jendela cmd nya akan otomatis close dan ya oke sekarang kita cabut SDB dari dan langsung saja kita beralih ke tampilan SDB nah oke kita akan lihat bootingan awal dari firmware Spidey ini oke ini dia bootingan awal dari firmware Spidey dan kalau kalian baru pertama kali booting nanti agak sedikit lama sekitar satu menit sampai dua menit dan disini kita akan tunggu berapa lama proses bootingan nya oke mungkin sampai video ini selesai proses bootingan nya selesai ya itu dia proses bootingan nya ya oke dan sudah selesai proses Android starting apps nya kita tunggu dan ya saya akan menambahkan mouse tambahan biar lebih enak multitasking nya dan juga saya pakai koneksi LAN untuk internet nya kalian bisa pakai WiFi untuk proses untuk networking nya untuk wifi nya ini saya pakai ethernet oke ya ini dan all apps nya kita coba buka apakah yang ada apa yang sudah terinstall di proses login dan kita lihat iso nya ini kebesaran ya iso nya ini kebesaran kita coba perkecil iso nya oke kalau proses perkecil iso nya nanti gambar di tv nya kurang kelihatan dan nanti setiap itu saya akan itu ya dan ini dia dan ini dia aplikasi aplikasinya coba kita fokus aplikasi aplikasinya kita coba ya ini seperti ini dan aplikasi terinstall otomatis adalah ini oke coba kita buka VTV coba kita buka dan pastikan kalian terkoneksi ke jaringan internet oh ini memerlukan kode aktifasi oh ini memerlukan kode aktifasi dan ya ada USB WT Joy nya dan ini langsung otomatis terut dan sudah ada playstore sudah ada Google Playstore coba kita tes buka Google Playstore nya dan harus kalian sign in kita kembali coba ke kita cek apakah mana sebentar oh iya kita bukain jokabon tv kita buka bon tv lifetime of free lifeline sorry lifeline lifeline atau lifetime kesalahan jaringan lemot jaringanku lemot jaringanku lemot okey ini dari koneksi internet juga maka internet saya lambat jadi sampai disini Fusion video kali ini sampai disini ya video kali ini dan kalau macam Kalian mau saya untuk cara install eh sorry cara login ke Google dan lain-lain dan review app nya penginstallan lain-lain kalian bisa komentar di bawah nah oke itulah proses penginstalan dan kita sudah lihat sedikit tampilan awal booting dari firmware spidey nya keren juga ya keren dan juga elegan dan ringan pastinya ringan dengan size seperti itu sangat ringan untuk stb b860h yang versi 1 ya saya tidak tahu punya saya RAM berapa saya belum cek dan nanti saya akan cek dan nanti saya akan apa namanya saya akan tuliskan di judul atau di deskripsi dan sampai disitu dulu video kali ini sampai ketemu di video selanjutnya